Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bertemu kembali di video pembelajaran temati kelas 1A. Pagi ini Butari akan menemani kalian mengerjakan tugas di waktu libur karena kelas 6 ujian sekolah. Pagi ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, sub tema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kami ridah Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga anak-anak dimudahkan dalam memahami materi yang akan diberikan melalui video pembelajaran ini. Dan ilmunya berkah. Amin. Yuk kita mulai. Materi yang akan dipelajari pada pembelajaran 1, yaitu bencana alam. 2. Bekerjasama dengan anggota keluarga. 3. Membuat karya dari tanah liat. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 1, yaitu disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, dan kerjasama. Ya kita masuk ke subtema 4, pembelajaran 1. Mencegah bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Apa saja bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Musim kemarau rentan dengan kekeringan. Kebakaran hutan juga terjadi di musim kemarau. Banjir terjadi di musim penghujan. Banyak warga yang mengungsi saat terjadi bencana. Bantuan makanan dan obat-obatan datang ke tempat pengungsian. Rasti dan teman-temannya memberikan bantuan di tempat pengungsian. Bencana alam kalau musim kemarau biasanya kebakaran hutan. Lalu kekeringan, tidak ada air. Kalau di musim hujan lebih banyak terjadi banjir, tanah longsor. Sungainya meluap ya. Nah sekarang masuk ke membaca, ayo membaca bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Pernah ya nak ya, suka ada di televisi, di berita, atau di koran. Semua orang tentu tidak menginginkan terjadi bencana alam. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Akan tetapi bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Jadi hutannya disebangin pohonnya. Akibatnya tidak ada ketika air hujan turun tidak ada yang menyerap air. Karena akar itu menyerap air ya. Manusia menebang pohon sembarangan. Kemudian manusia membuang sampah sembarangan. Sungainya banyak sampah menumpuk airnya, mampet dan meluap airnya. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian ini mengamati bencana alam. Saat di rumah Rasti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam di desa sebelah. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan melanda desa Sukamakmur. Bencana alamnya angin topan. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda. Ada yang membagikan selimut. Ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih juga sudah mendapatkan selimut. Untuk supaya tidak kedinginannya. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanannya. Berikutnya. Jadi bantuan itu bisa berupa makanan, selimut, kalau banjir itu bisa pakaian, lalu obat-obatan. Setelah mendengar berita, Rasti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Rasti. Rasti menceritakan tentang bencana alam. Bencana alam yang menimpa desa Sukamakmur. Sekarang percakapannya antara Rasti, Melani, Ahmad, Ana, Wayan, dan Togar. Mereka ngumpul kemudian bercakap-cakap. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita di radio? Ada bencana alam angin topan. Bencana itu menimpa desa Sukamakmur. Saya belum mendengar berita itu, kata Melani. Rasti, terima kasih ya sudah menceritakannya kepada kami. Kata Ahmad, apakah kamu telah mendengar berita itu, Ana? Saya sudah mendengar berita itu, kata Ana. Ahmad, desa itu dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ya? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberi bantuan. Kami akan memberi bantuan makanan, kata si Ahmad. Wayan, tepat sekali Ahmad, makanan memang sangat diperlukan penduduk desa Sukamakmur yang sedang mengungsi. Idemu bagus Ahmad, ayo kita ajak keluarga. Nanti kita bercerita tentang bantuan itu masing-masing ya. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Ya begitu ya, jadi mereka sangat bersimpati, baik hati, mau memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Sekarang ini melakukan permainan kata. Pernahkah kalian memahami kesusahan? Nah, apakah yang kalian ucapkan jika orang minta tolong? Pasti mengajak teman-teman untuk bermain. Nah, pasti mengajak bermain. Judul permainannya adalah jika saya. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah ya. Saat itu siapakah yang menolong kalian? Orang tua. Misalnya, kamu ingin mengambil buku, tapi bukunya ada di atas. Lemarinya tinggi, tidak bisa ngambilnya. Minta tolong, ditolong orang tua. Bagaimana aturan mainnya? Nah, sekarang kita lihat. Kemudian buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Contoh. Ayo, coba buatlah kalimat terima kasih. Wayan jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Bikin kalimat terima kasih. Wayan jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Si anak. Jika saya membantu mengobati luka wayan, maka saya akan berkata, Terima kasih anak, sudah membantu mengobati luka kakiku. Jika saya, jadi ini permainan jika saya. Jika saya membantu mengobati luka wayan, maka saya akan berterima kasih. Sekarang kita akan membuat kalimat, dari kata-kata, membuat kalimat terima kasih anak. Ayo, buatlah kalimat terima kasih dengan kata-kata berikut. Ada 10 kata, butari akan memberikan contoh hanya 5. Membuat kalimat, ungkapan terima kasih. Contoh nomor 1, butari mengerjakannya di sebelah. Ya, sebelah sini ya. Satu, obat. Terima kasih dokter, sudah meresepkan obat untukku. Yang kedua, terima kasih yang aku dibelikan buku cerita. Ini buku. Yang ketiga, sepeda. Terima kasih kak, sudah menemaniku bermain sepeda. Yang keempat, terima kasih ibu untuk makanan buka puasa hari ini. Nomor 4, makanan ya. Nomor 5, itu baju. Nomor 5, baju. Terima kasih ayah, sudah membelikan baju baru untukku. Nomor 6, pensil. Anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Pensil, selimut, sendal. Terima kasih sumbangan selimutnya untuk kami, korban benjana alam. Boleh, bisa ya. Nah, untuk nomor selanjutnya, kalian membuat kalimat sendiri. Membuat kalimat ini, 10 kalimat ini ditulis di buku tulis tematik. Di buku tulis mengerjakannya. Baik, berikutnya. Ayo membaca, bekerjasama dengan anggota keluarga. Ahmad menepati kata-katanya. Ahmad bekerjasama dengan keluarga. Mereka akan membantu korban benjana alam. Benjana angin topan yang melanda desa Sukamakmur. Percakapan antara Ahmad, Maya, dan ibu. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban benjana alam? Saya akan membantu. Kata Maya, ibu, mari saya bantu mencatat bahan-bahan untuk memasak. Makanan apa saja kah yang akan kita sumbangkan kepada korban benjana alam, ibu? Terima kasih Ahmad, Maya, kalian membantu ibu. Kita akan bekerjasama menyiapkan makanan untuk korban benjana alam. Nah, seperti itu keluarganya Ahmad akan menyumbang makanan untuk korban benjana alam. Sekarang akan, ini SBDP nak, membuat perahu dari botol plastik. Suatu sore, Ahmad dan teman-temannya berkumpul. Berkumpul kembali, mereka berkumpul di rumah Mahawayan. Ahmad menceritakan pengalaman di rumah. Pengalaman, bekerjasama untuk membantu korban benjana alam. Ya, itu kerjasama di rumah dalam keberagaman. Sekarang membuat, nah ini. Mengamati kreasi dari tanah liat. Wayan mengajak teman-teman ke rumah tetangga. Tetangga Wayan adalah pengrajin tanah liat. Wayan mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat berbagai bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamakmur. Kreasi itu untuk hadiah anak-anak korban benjana. Anak-anak korban benjana di desa Sukamakmur. Untuk menghibur, menghibur anak-anak ya. Bahan yang diperlukan, bahan dan alatnya yaitu siapkan koran bekas sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Basahilah tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. Buatlah bentuk yang kalian inginkan. Jadi seperti menggunakan play-doh atau plastisin. Diremas-remas dulu supaya lembut. Kalau tanah liat tapi harus dijemur setelah itu. Buatlah bentuk yang kalian inginkan. Jemur tanah liat yang terbentuk hingga kering. Ini contohnya adalah membuat mangkok setelah jadi lalu dijemur di luar. Anak-anak boleh mencobanya dengan kreasi dari tanah liat. Bentuknya boleh bermacam-macam. Bisa di-scan dari ini. Video ini. Ambil aplikasinya dari playstore. Berikutnya materi akan kita pelajari di tema 8. Subtema 4. Pembelajaran 2. Melakukan aktivitas air. Mengungkap kalimat terima kasih. Sikap yang dikembangkan yaitu kebersamaan, tanggung jawab, perduli lingkungan, religius, dan santun. Nah, ini melakukan aktivitas air. Nah, Wayan dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil bergandengan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam memegang pinggir kolam. Kemudian mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Mereka menjaga keselamatan saat berada di kolam. Catatan yang harus diperhatikan bila bermain air atau melakukan aktivitas di air yaitu Satu, berhati-hati saat berjalan di air. Yang kedua, mintalah orang dewasa untuk menemani kakak, ibu, atau ayah untuk menemani di pinggir kolam. Berpeganganlah pada pinggir kolam agar selamat saat aktivitas di air. Berikutnya ini Ayo membaca bencana banjir. Cerita tentang bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi di tempat yang aman. Mereka membawa persediaan makanan dan minuman sedikit. Setelah beberapa hari persediaan mereka tentu habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Beberapa orang mulai sakit. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, minuman, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong. Dokter memeriksa dan mengobati yang sakit. Kalau bencana banjir ini lebih, ini anak, korbannya. Sudah bisa mengungsi, tapi biasanya banyak yang terkena penyakit. Diare, biasanya karena kotor. Sekarang anak-anak memberikan ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah menyediakan makanan untukku. Membuat ucapan terima kasih. Terima kasih dokter, sekarang kami sudah sehat. Berikutnya materi yang akan kita pelajari di pembelajaran tiga. Yaitu bermain peran menggunakan kalimat terima kasih. Mengukur suhu benda dengan satuan tidak baku. Pengalaman bekerja sama. Sikap yang dikembangkan yaitu santun, peduli lingkungan, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Nah, ini anak-anak membaca percakapan bermain peran. Ini bermain peran. Melani, Ahmad, Wayan, Ana, Togar, dan Rasti. Ya, lihat ya. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Contohnya. Ayo, tetapi bagaimana cara mainnya? Peran apakah yang akan kita mainkan? Saya tahu. Kita buat ceritanya dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa dengan jalan kaki. Nanti Ahmad mengungsi dengan naik perahu karet. Kata si Ana. Saya yang jadi dokter ya, kata Togar. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk tetangga. Saya akan membawakan makanan untuk pengungsi, kata Rasti. Saya yang akan membantu Rasti, kata Melani. Saya jadi kepala desa ya, kata Ahmad. Saya membantu penduduk mengungsi. Itu ya bermain perannya. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tetangga di desa. Ada yang menjadi kepala desa. Ada yang menjadi korban banjirnya. Itu bermain peran. Sekarang matematika nak mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Setelah bermain, Melani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar terasa panas. Sebaiknya udara di dalam terasa dingin. Melani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Sebaiknya siang ini sangat terah. Udara terasa panas. Udara hari ini sangat panas ya, kata Melani. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Melani dan Ana berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda. Walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Menurut Melani, udara sangat panas. Sebaliknya, menurut Ana udaranya cukup dingin. Mengapa dapat terjadi demikian? Lalu Ana mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Ana memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Jadi mengukurnya dengan telapak tangan. Kursi di dalam kelas terasa dingin. Lalu Ana keluar kelas. Ana memegang batu di halaman sekolah. Karena batu sudah terkena sinar matahari, maka ketika dipegang akan terasa panas. Sekarang kita akan mengukur benda-benda yang ada di kelas. Kursi berada di dalam kelas. Terasa dingin. Apalagi kalau ruangannya ber-AC. Batu di halaman sekolah terasa panas. Karena terkena sinar matahari. Berikutnya meja. Meja berada di dalam kelas. Teras tentunya terasa dingin. Berikutnya tiang bendera. Tiang bendera ada di lapangan. Tentunya di halaman sekolah terasa panas. Berikutnya buku. Buku ada di dalam kelas. Di dalam kelas berarti terasa dingin. Sekarang anak telah mengukur suhu benda bersama teman-teman. Berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyamdallah anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya tadi ya. Yang lima lagi kurangnya. Butari Akhiri. Video pembelajaran pagi ini. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr. Ilal lazina amanu wa amilu solihati. Watawasawbil haq. Watawasawbi sobar. Saudaka Allahul azim. Gutari Akhiri. Video pembelajaran pagi ini. Sampai bertemu kembali. Besok ya anak. Di tugas berikutnya. Tugas liburan berikutnya. Gilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.